Hai play on gaming welcome gaming Indonesia Oke teman-teman kembali lagi bersama play on gaming dan kali ini kita mau jadi supir bus pariwisata ya guys ya dan wisata kali ini menggunakan bus PO Haryanto ini bis tingkat ya bis tingkat yang mewah sekali nih PO Haryanto ya kisah Oke kita langsung gas aja nih ya sedang kas menuju ini ya mau jemput penumpang nih guys kita penjemput penumpang di perumahan ini udah sampai perumahannya guys ini perumahannya masuknya agak sempit juga ya ya kisah ini harus putus sikil yang ini ya kisah yang apa namanya yang super nih yang super nih nih guys ini agak sempit banget jadi harus hati-hati ya kisah hati-hati jangan sampai tabrak tabraknya main tabrak aja perumahan pelangi indah Semarang guys ya kita startnya dari Semarang ya kisah oke teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk di like comment and subscribe ya channelnya play on gaming ini ya guys agar semakin berkembang ya guys ya agar semakin ini ya kisah ada penontonnya agak ini agak biar ini guys apa namanya biar ada penontonnya biar berkembang juga ya guys ya berkat kalian kalian semuanya sewi naik 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 semuanya naik yu naik kita akan ini kisah perwisata ke Dieng guys ke Dieng tepatnya kita mau ke Candi Arjuna nih siapa yang pernah ke Candi Arjuna Dieng di wunusupu ya ketiknya ya oke ini belum pada naik oke udah pada naik semua kita langsung gas tipis-tipis alon-alon sing penting kelakonnya kisah alon-alon sementing anjuk ya sementingan juga Oke kita keluar dari ini ya kisah dari perumahan yang sangat sempit ini ya kisah jalan masuknya kita harus hati-hati takutnya yang nabrak nanti penyok ya ke soalnya ini bis mewah nih gas bus tingkat tegse bus tingkat di bus tingkat di mantep ya belum pernah nih saya naiknya kayak naik bus tingkat seperti ini ya kisah nanti kita kapan-kapan naiklah kalau misalnya ini kekejian dari YouTube Widya halo nalon bg salon penawa nalon simpenting kelakon yang kecet W ide-dede ini gimana sini Aduh kepriwe gigi kepriwe seharusnya ini harusnya ke kanan itu amba oke se-ambo itu bahasa Indonesia nya apalagi ya ambang atau lagi agak segitu kita lanjut lagi itu lukum guys londek atau pelan-pelan ya geser atau pelan-pelan oke di depan lampu merah duh ini perjalanan lama kalau gini ya kalau lampu merah ada lampu merah juga ya kita telaksonin aja biar cepet biar cepet kalau lampunya enggak icu-icu yang enggak jalan-jalan jangan jaga ini kita menganut lakson dari frindapan atau India ya geser yang yang trafiknya itu penuh dengan telakson ini akan begitu kes telaksoni introsan main mainannya telakson ya geser om tolelet om itu tapi kalau India tuh mantep ya geser jadi busnya bisa dikebuk-kebukin jadi enggak emang-emang-emang orang-emang Indonesia nya apa ya ya enggak emang-emang lagi seh oke kita oleng-oleng setitik case disini case titik secuil sedikit teges sedikit oleng-oleng sambil oleng-oleng guys kita masih di mana ini masih di Semarang belum nyampe belum nyampe setengah perjalanan nih guys mana nih Semarang orang kali buat Semarang nah kita sudah ini udah nyampe mau nyampe nih kita mau nyampe Wonosobo ya geser Wonosobo emang Wonosobo itu jalanannya emang bagus ya geser gelok dan di Wonosobo itu guys kalau malemuh dingin banget pernah satu kali gue kesitu ya geser dingin banget ya borde kalau misalnya teman-teman teman-teman mau berwisata ke Dieng Wonosobo itu harus bawa jaket 30 kes untuk rangkepan atau orang kepan apa itu orang kepan itu bahasa Indonesia double-double yang kita udah di Wonosobo nih ini tempat ininya kesini Wonosobo asri teman-teman bisa sebelum nyampe diem bisa foto-foto dulu tadi di itu Wonosobo ya yang tadi itu ya geser tuh bisa dipot foto-foto dulu ini jalanannya lumayan lengang nih guys Neni selamat jalan Wonosobo Oke kita akan menuju wisatanya ya geser karena sudah ada tuku selama jalan Nah kita sudah di Dieng kayak sini udah di Dieng ya di Dieng wa Uden guys nyampe Dieng langsung di Dieng hujan saja ya geser bertanda ini berkah dan barokah ya geser gimana nih kita sudah hampir mau sampai nih di di Candinya di tujuan utama ya geser wisata Dieng Candi Arjuna pernah ke situ juga ya geser ke Candi itu kalau misalnya di Wonosobo itu di Candinya kalau misalnya ada apa nih kalau nggak salah anak-anak yang rambut ruat ya ruat rambut gimbal kalau nggak salah disitu ya tempatnya geser rame banget kalau misalnya ada itu ya geser nih nih kita sudah sampai Dieng nah itu di depan udah kita sampai udah pintu gerbangnya ya geser pintu gerbang Candi Arjuna nah ini nih kawasan wisata Candi Arjuna yang sempit lagi kesekannya itu tempat pemudunan penumpang atau penurunan penumpangnya geser itu di depannya geser kita nggak usah turunkan dulu penumpangnya kita ke ini aja guys kompleks Candi Arjuna nya aja langsung kalau misalnya penumpangnya turun di sini kita bisnya nggak bisa jalan ya geser nggak bisa ke ke Candi nya bisa kita langsung lewat jalan sini saja ya geser nih lewat jalan yang sempit lagi geser karena supirnya yes supir bus pariwisatanya ini cukup hendal ya geser jadi ya bisalah di jalanan sempit begini ya geser oke nah kita alon-alon baik guys halon-alon itu pelan-pelan ya geser kita pelan-pelan saja nah ini gedah memasuki wisata Candi Arjuna nah itu di depan guys nih nih candinya ya geser temen-temen bisa foto-foto di sini ya geser terserah mau foto berapa kali cukup di sini kalau misalnya ini ini rame banget ya geser kayak ada apa namanya kayak ada monyet-monyetan gitu foto bareng lah kalau nggak salah ya dulu perlahi itu ya geser nah ini candinya geser Oke sekian saja pariwisata kali ini menjadi supir bus pariwisata ya temen-temen thank you for